Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta channel youtube zoo video channel Jumpa lagi di tayangan berikutnya Sebelum melanjutkan jangan lupa like subscribe dan share Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang maulid nabi Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang warganya kental dengan tradisi Islam pada ritual-ritual keagamaan Bumi Serambi Mekah ini memiliki tradisi unik dalam menyambut kelahiran nabi Muhammad Dalam perayaan maulid, momen ini menjadi sakral bagi masyarakat Aceh yang dalam kehidupannya sehari-hari Melekat dengan nilai adat dan budaya Maka tak heran apabila memasuki bulan Rabiul Awal, perayaan maulid nabi terlihat sangat meriah Di Aceh, peringatan maulid nabi Muhammad dikenal dengan istilah Molot Dalam pelaksaan itu, warga menggelar kenduri besar dengan mengundang anak yatim dan kerabatnya Salah satu perayaan maulid nabi terlihat jelas dari warga di gampong-gampong dan di masjid-masjid Umumnya, perayaan maulid tidak hanya digelar pada hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender saja Namun juga tetap digelar selama 4 bulan berturut-turut Dapat dikatakan bahwa, perayaan maulid di Aceh merupakan perayaan kenduri dengan waktu terlama Berdasarkan penanggalan dalam kalender Islam, tradisi perayaan maulid dimulai dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal Pada bulan Rabiul Awal, perayaan maulid disebut dengan Melot Awai Kemudian Rabiul Akhir disebut Melot Tengah dan Jumadil Awal disebut Maulot Akhir Perlu diketahui, tradisi perayaan maulid di Aceh dengan kenduri besar Bagi masyarakat yang mampu melakukan kenduri, maka akan berkenduri dan membagikan makanan kepada masyarakat lain yang berkumpul di menasah-menasah Bagi masyarakat Aceh, jika tidak melakukan kenduri maulid merasa ada sesuatu yang kurang Sehingga tidak mengherankan apabila pada bulan maulid masyarakat berbondong-bondong membawa makanan yang telah dimasak ke menasah Saat membawa makanan, ada tempat khusus yang disebut dalong, yaitu wadah khusus berbentuk bulat dan berkaki Ukurannya pun beragam, rata-rata berkisar 30 hingga 50 cm Dalong inilah wadah pengisian nasi lengkap dengan lauk pauk Uniknya lagi, sajian nasi dan lauknya pun ditata rapi dan berlapis-lapis atau dikenal, dalong melapih Dalong inilah yang diantar warga kemenasah-menasah yang akan dibuka untuk disantap bersama anak yatim dan undangan lainnya Soal menu yang dihidangkan pada perayaan maulid sangatlah istimewa Salah satu menu khas adalah bukulah atau nasi kulah Nasi ini dimasak secara khusus Menariknya lagi, formasi bukulah berbentuk piramida ini dibungkus dengan daun pisang yang terlebih dahulu dilayu di atas bara api Sehingga sajian makanan Aceh dengan rasa dan aroma khas Timur Tengah dan India ini kian terasa Sementara menu yang disajikannya juga khas dan jarang ditemui pada perayaan lainnya Salah satunya adalah kuah pacri Dalam kuah ini, tersedia buah nenas yang dimasak dengan kuah encer dengan paduan cengkeh, kapulaga, cabai merah yang diiris halus dan daun pandan untuk menambah aroma Menu lainnya adalah aneka daging sapi, daging kambing, daging ayam dan daging bebek Selain menu yang disebutkan di atas, ada hidangan khas pada kenduri maulid Yakni bulukat, nasi ketan yang diberi kelapa dan dibungkus daun pisang dan berbentuk limas Nah, sebelum menyantap hidangan maulid, masyarakat menggelar zikir dan barzanzi dan doa bersama diiringi salawat Setiap perayaan maulid di Aceh, kenduri digelar pada siang hari, kemudian malam dilanjutkan dengan cerama agama Pada malam hari, warga berbondong-bondong menuju ke menasah untuk mendengar cerama maulid Namun di tengah pandemi seperti ini, perlu mengedepankan protokol kesehatan Bahkan kemeriahan perayaan maulid nabi di Aceh memiliki dasar sejarah yang kuat Ini sebagaimana termaktub dalam sebuah surat wasiat Sultan Aceh, yang diterbitkan pada 12 Rabiul Awal 913 Hijriah Atau tanggal 23 Juli tahun 1507, oleh Sultan Ali Mugayyad Shah, yang ditemukan Tan Sri Sanusi Junit Salah satu poinnya adalah mengenai pelaksanaan maulid nabi, yang dapat menyambung tali silaturahmi antar gampong, di Kerajaan Aceh Darussalam Demikian ulasan singkat, tentang maulid nabi, sebagai tradisi keagaman masyarakat Aceh Terima kasih telah menonton musti jika terdみ gonna be Semasa salam at-nabi hal saria Terima kasih telah men desempaon silat Terima kasih telah men纳ai Al-Fatihah 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 Al-Fatihah